Intro Pembangunan infrastruktur Trans Papua di wilayah Taman Nasional Lorenz sebagai pisau bermata dua. Satu sisi menghubungkan antar wilayah di Papua, di sisi lainnya juga mengancam punahnya habitat Notofagus SP, Sang Pohon Purba, atau masyarakat lokal menyebutnya dengan nama Kayu Sage. Demi keadilan sosial, berbagai wilayah di Papua dapat terhubung berkat jalan ini. Ekonomi juga diharapkan turut berkembang di berbagai wilayahnya. Seperti yang diketahui, harga bahan pokok di Papua relatif lebih mahal karena distribusinya banyak yang menggunakan pesawat. BBM di Wamena saja bisa mencapai Rp50.000 hingga Rp100.000 per liter. Maka dari itu, Trans Papua diharapkan dapat memangkas waktu distribusi barang melalui jalur darat, sehingga harga bahan pokok menjadi lebih terjangkau. Infrastruktur ini membentang sepanjang 3.462 km, membelah tanah Papua. Lorenz, taman nasional terbesar dan terlengkap se-Asia Tenggara, juga dilalui oleh jalan ini. Sebagai situs warisan dunia, keindahan lanskap Lorenz menjadi habitat berbagai flora dan fauna endemik. Salah satunya adalah Notofagus SP, yang hidup di ketinggian 2.000 hingga 3.500 meter di atas permukaan laut. Notofagus SP juga disebut pohon purba, karena hidup pada era Paleozoic 438 juta tahun yang lalu. Tak heran, UNESCO sangat menyoroti proyek strategis nasional ini. Bahkan, UNESCO juga minta proyek ini dihentikan sementara waktu, karena mengancam punah tanaman purba, Notofagus SP. UNESCO menyatakan, bahwa Trans Papua membuat akses pembalakan liar semakin terbuka lebar. Pada November 2021, Kompas beserta Balai Taman Nasional melakukan patroli pengamatan sepanjang rute Wamena, Habema, dan benar menemukan banyak titik penebangan liar terjadi di sini. Banyak kayu sage berjajar di pinggir jalan, padahal area ini masuk dalam zona rehabilitasi. Dalam pengamatan ini juga, Kompas menangkap basah Yanustaboni, salah seorang penebang liar kayu sage. Petugas tidak berani menghentikan pembalakan yang sedang berlangsung ini. Untuk mencegah konflik besar terjadi, Yanustaboni hanya diedukasi dan diimbau agar tidak mengulanginya lagi. Di satu sisi, Yanustaboni merasa berhak atas hutan itu. Kayu yang mereka tebang diklaim berada di hutan adat suku mereka. Ini kita dari hutan, Kita ini biasa jaga hutan. Kita punya hutan itu, Jaga bapak-bapak hutan saja. Jaga bapak-bapak hutan. Jangan sampai kerepat, Bapak-bapak anak, Bagaimana? Hidupmu bagaimana? Tuh? Kalau bapak-bapak sebang ini cukupnya, Bukan kita larang bapak, Kita larang bapak. Dulu kita datang itu, Jual itu 3.500.000, Sekarang itu jalan bapak-bapak. Itu kan bapak-bapak. Kalau bapak tebang terus berjuru. Beberapa hari kemudian, Kompas berpura-pura menjadi pembeli di pasar kayu Potikelek Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya. Di gudang kayu ini banyak ditemukan Potongan Papan dan Balok Kayu Sagi, Taman Nasional Lorenz. Rata-rata kayu sagi dijual dengan harga 4,3 juta rupiah sampai 4,5 juta rupiah per kubik. Kayu-kayu ini didapatkan dari Kabupaten Yalimo dan sebagian dari Taman Nasional Lorenz, Kabupaten Jaya Wijaya. Abdul Karim juga mengaku wargalah yang mendatanginya. Patroli rutin dan imbauan kepada masyarakat lokal menjadi bentuk perlindungan yang telah dilakukan oleh Balai Taman Nasional Lorenz. Namun, patroli dirasa tidak maksimal jika melihat jumlah SDM yang sangat terbatas. Taman Nasional Lorenz saja hanya memiliki 26 polisi hutan dengan luasan taman mencapai 2,3 juta hektare. Karena itu, Balai Taman Nasional perlu melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat lokal. berbicara tentang membangun sinergitas dengan masyarakat. Nah, ini kami membentuk kelompok-kelompok masyarakat. Jadi, ada kelompok yang kita sebut sebagai masyarakat, mitra, polhut. Itu untuk membantu polisi kehutanan dalam perlindungan. Seperti saat ini pun kami berjalan bersama yang disebut MMP. Jadi, itulah tujuan kami mengajak masyarakat sehingga ke depannya kami harapkan mereka akan menjadi pilar, kader, konservasi untuk menjadi penyambung lidah. Menurut Kepala Taman Nasional Lorenz, Sokoi, rata-rata warga yang mendebang hutan merupakan warga berpenghasilan rendah yang sudah tidak punya mata pencarian alternatif. Konfliknya adalah ketika kita menghentikan masyarakat tapi kita tidak kasih solusi itu. Oleh karena itu, memang ya kami akan berkoordinasi dengan PMDA setempat untuk mencari solusi bersama, menghentikan upaya yang negatif dari masyarakat ini tetapi tidak bisa secara frontal langsung. Memang harus perlahan-lahan ya kalau tidak akan terjadi konflik. Konflik itu bisa membesar dan merembet kemana-mana. Pembangunan infrastruktur Trans Papua memang dibutuhkan demi membuka akses transportasi guna mengangkat ekonomi rakyat. Namun, perlu diperhitungkan dengan baik bagaimana menangani dampak negatifnya dengan cepat sebelum kerusakan semakin parah. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menegaskan bahwa prinsip pemerintah jelas manfaat dari pembangunan Trans Papua untuk masyarakat Papua. Kalau tidak ada jalan itu lebih susah. Sekarang lebih gampang untuk membalak gitu kan. Tapi juga lebih gampang untuk mengawasi juga. Kita untuk kalau dari kita itu untuk mengawasi hutan. Kan betul. Nah, prinsipnya kita membangun jalan tapi kalau itu dimanfaatkan untuk kebutuhan apa untuk untuk yang lain itu urusan lain. Urusan hukum itu. Itu tugasnya polisi tugasnya polisi hutan polsos hutan pendekatan polisi untuk penegakan hukum. Terima kasih.